PT. Pertamina Optimis mengembangkan 98 proyek eksplorasi hulu minyak dan gas di tahun ini. Pertamina sendiri telah menyiapkan biaya investasi sebesar 1,9 miliar dolar Amerika untuk mendukung eksplorasi 98 proyek hulu minyak dan gas tersebut. PT. Pertamina Persero menganggarkan nilai investasi sebesar 2,6 miliar dolar Amerika atau sekitar 60 persen dari seluruh investasi Pertamina dalam RKAP tahun 2019 yang mencapai 4,2 miliar dolar. Dari dana tersebut Pertamina menganggarkan 1,9 miliar dolar Amerika untuk melakukan eksplorasi dan pengembangan 98 proyek hulu minyak dan gas. Menurut media komunikasi manajer Pertamina Arya Dwi Paramita, seluruh proyek ini dilakukan langsung oleh anak usaha yang bergerak di sektor hulu yang ada di Indonesia. Mulai dari Pertamina IP yang mengerjakan 47 proyek, Pertamina Hulu Energi sebanyak 29 proyek, Pertamina Hulu Indonesia sebanyak 19 proyek, serta Pertamina IP Cepu 2 proyek dan Pertamina IP Cepu ADK 1 proyek. Ada 98 proyek hulu minyak di mana diantaranya itu dikelola oleh Pertamina IP itu sebanyak 47 proyek, kemudian 29 proyek itu di Pertamina Hulu Energi, dan kemudian ada di Pertamina Hulu Indonesia itu ada 19 proyek, dan 2 proyeknya di Pertamina IP Cepu, dan 1 proyek di PFC ADK. Nah, seluruh kegiatan tadi itu dikelola langsung, dioperasionalkan langsung oleh anak-anak usaha Pertamina di Hulu Migas yang beroperasi di domestik, di dalam negeri. Proyek migas yang akan dikerjakan di 98 proyek hulu migas tersebut meliputi kegiatan untuk mempertahankan produksi seperti kegiatan pengeboran, konstruksi fasilitas produksi pengembangan struktur temuan migas, serta pengembangan enhanced oil recovery. Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel.